Memperingati hari lahir Pancasila tahun 2024, pemerintah kota Jambi menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor wali kota Jambi, Sabtu 1 Juni 2024. Peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2024 ini mengambil tema Pancasila Jiwa Pembersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Merupakan bentuk menyiapkan generasi bangsa dengan segala perbedaan, suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat patut disyukuri. Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila, dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Dalam kesempatan ini, Sekda Kota Jambi Aridwan memimpin secara langsung peringatan hari lahir Pancasila di lapangan kantor wali kota Jambi. Kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih dalam memperingati hari lahir Pancasila ini turut dihadiri seluruh forkopimda Kota Jambi dan perwakilan sekolah yang ada di Kota Jambi. Sekda Kota Jambi juga berpesan agar generasi bangsa tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ingat akan lahirnya Pancasila sampai saat ini. Ini upacara hari memperingatkan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni yang Alhamdulillah dihadiri seluruh pokok pindah yang instansi vertikal yang terkait serta upacara di Bani yang disatakan yang menjelaskan dan kegiatan hari lahir Pancasila ini tempat tanggal 1 Juni diperingati seluruh Indonesia akan jadi terbaru dari 1 Juni. Mungkin harapannya terhadap generasi muda yang sekarang ini mulai lupa. Jadi kita dengan adanya kegiatan hari Pancasila setiap hari kita laksanakannya kita juga akan memberi nyatir kepada generasi muda tadi ada juga kegiatan yang dulu maksalan pengibaran bendera oleh Pancasila ini kan kami upacara melakukan bendera yang juga lengkap oleh Pancasila intinya kita inginkan mengingat akhirnya hari Pancasila ini bahwa ini menjadi kegiatan yang setiap kegiatan-kegiatan tidak semata-mata dikeringati ini juga ada di gitar satu disesuaikan mata mana sama kita Sandi, Heru, Cek TV, Pelaporkan